Selamat datang di dasar pemrograman komputer. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana tips atau cara melakukan validasi input data menggunakan perintah while. Sekarang kita lihat pada blog proses, saya melanjutkan yang video sebelumnya. Jadi sebagai contoh kita akan memasukkan data koefisien A. Ini sudah tertulis seperti ini. Dan yang kita inginkan adalah kemungkinan itu penggunanya akan memasukkan angka yang salah. Jadi disini diinginkan float, contohnya dia memasukkan 1 sepatunya titik 6 untuk mengatakan bahwa 1.6. Tapi dia menuliskannya 1.6. Atau dia menggunakan bukan angka tetapi menggunakan huruf. Jadi itu akan semuanya salah. Jadi untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan betul, maka kita perlu melakukan validasi setiap inputnya tadi. Jadi disini saya berikan cara atau tips bagaimana melakukan validasi menggunakan while. Jadi setiap kali kita memasukkan input, maka ini diproses dalam suatu struktur while. Menggunakan while true, maksudnya disini akan dicoba sampai yakin bahwa itu data yang betul. Sehingga kita yang gunakan adalah menggunakan try. Jadi inputnya tadi dimasukkan try. Kemudian di bawahnya disini adalah accept value error. Jadi maksudnya kita mencoba masukkan ini. Kemudian apabila ada error, artinya bukan angka yang float. Maka dia akan kita tuliskan di bawahnya tadi. Suatu pesan atau statement tertentu. Tetapi apabila ini betul, maka prosesnya keluar dan dilanjutkan ke program berikutnya. Jadi kita disini tambahkan satu statement break. Jadi apabila datanya itu betul, maka dilanjutkan ke proses yang lainnya. Tetapi apabila salah, maka kita tuliskan mohon masukkan angka yang valid atau angka yang betul. Jadi dia akan mengulang lagi disini. Jadi dia minta. Kemudian apabila salah, maka dia akan minta ini lagi. Jadi kita pastikan bahwa input data yang dimasukkan adalah angka yang memang sesuai kita inginkan, yaitu bilangan decimal dengan float. Kalau ada input lain, kita tuliskan disini. While true dan seterusnya. Jadi struktur inilah untuk memastikan bahwa input yang dimasukkan adalah sesuatu yang benar. Sehingga tidak terjadi kesalahan ketika input data tadi diteruskan ke proses yang lain. Jadi itulah kesimpulannya. Jadi kita bisa menggunakan teknik ini. Bisa diingat-ingat. Ini adalah inputnya. Kemudian dimasukkan while true. Disini try accept value errors. Nah ini bisa kita gunakan untuk apa-apa data yang kita inginkan. Datanya adalah valid dan benar. Silahkan mencoba. Terima kasih. Terima kasih.